Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Tribuners dalam program Tendangan Bebas Tribun Mainan Bersama dengan kita-kita Kita-kita juga Kayaknya narsumnya kita-kita aja Ada kerentangan gak pemikiran kita Kita undang Pak Erick Thoyer Pak Erick Thoyer Atau Raja Nenggolan Kita datangkan Raja Nenggolan Udah ngeluh, ngeluh dia katanya Raja Nenggolan Main di Bayangkara Main semalam dia, menit ke 56 Masuk lapangan, menang Bayangkara 3-0 Memang sudah hunggul duluan Apa? Udah hunggul duluan Akhirnya mau dia ke Indonesia Ini si-si waktu luar Berarti udah pensiun dia Ampir pensiun Tapi sebelum kita bahas tentang situasi dan kondisi bola di Indonesia dan dunia Kita ucapkan selamat dulu kepada Bu Am Siapa? Bu Am? Di Pak Sudi nya? Bukan Atas Pelahiran? Dipertahankannya Ten Hag Karena kan janjinya Ten Hag kalau kalah dia Dipecat Nggak usah dipecat, mundur dia kan Terus dia bilang mulai tuh Harusnya Liverpool beruntung Gak dikalahkan MU Betulah kalau bicara tanpa data Tanpa diksi Berarti gak gue ngeles ya ya? Mengamankan posisinya ya? Kayak Bapak itu ya Yang mana? Bapak yang Oh iya 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 Tapi memang Bang Apa namanya? Posisi MU ini bisa pakai posisi Bapak itu ya kenapa ini berapa skor rupanya nggak nonton ini kemajuan besar tuh ya Iya bisa nahan Liverpool senang kosong lagi jadi yang beruntung di perpul memang seiring dengan keberhasilan PSM juga iya pokoknya minggu-minggu ini banyak kali faktor Fortuna lah minyak goreng hampir sudah berada di ujung tanduk bibir jurang waktu sebelum memenang atau seri pertandingan kemarin itu eh PSM itu tidak boleh kalah kalau kalah dengan berapapun skornya mungkin satu kosong aja itu serunya yang masuk terus play play of ya PSM nya PSM turun ke play of kaya legrondasi ya sekarang dia naik ke 12 besar play of menuju 11 atau enggak tragis itu ya Bang kalau judul media di sana tuh kerasa tragisnya fotonya nangis-nangis foto Sriwijaya karena aku minta sama kawan kita yang di seriput di Sriwijaya posan dia berarti dikirimkan foto-foto bangku bilang minta lah berarti dikirimnya foto kok Sriwijaya semua nih Sriwijaya sampai atas Bang yang ada foto SMS nya lah kami kan mau naikkan SMSnya habis itu dikirimkan foto yang nangis-nangis ada foto nangis sama ada satu bagus ini jadi HL kita hari ini di Tribun Medan ya bagus nih ukurannya agak kecil nggak terlalu besar masih bisa lah dipakai untuk cetak ya kalau di online jadi pesan apa yang tidak ada tersirat di dalam foto itu Pak berdoa pesannya PSMS lega untuk melewati itu yang di Sriwijaya ini kan sebenarnya persi Wijaya sejak sejak dua pertandingan lalu itu sudah hopeless sebenarnya udah putus haram ya karena PSMS itu sebenarnya tinggal hanya mencari sekali menang aja sekali menang saja oke sekali menang apalagi dia sebelumnya kan kalahan Sriwijaya akhirnya dia kan mengambil jalan yang lain mengambil jalan PK peninjauan kembali jadi dia meminta meminta gerasi gerasi bisa komendasi lah atas pengurangan nilai atas pengurangan nilai dia kan bisa setelah dari komdisk nggak bisa dia langsung ke eriktohil ya ketua umum kan punya power itulah hak gerasi untuk menjatuhkan gerasi kan pengampunan kepada Sriwijaya karena mereka kesalahannya kan karena tidak memasukkan pemain di bawah ini kan di bawah U23 atau U21 ya di dalam tim tidak tidak masuk dalam daftar nggak ada sama sekali satu orang pun akhirnya dia didenda eh ya didenda dan di kurangi poin poin tiga dan yang menggugat itu siapa waktu itu? Sriwijaya yang menggugat Sriwijaya itu? Pantel lah bukan jadi? Padang oh yang melawat ya? Semen Padang berarti ada pihak yang sangat menguntungkan orang pcs. Iya. Pihak menguntungkan. Iya. Orang ngawak itu. Orang ngawak ya. Tau bahkan dia kalau dia nggak tuntut. Betul nggak Pak? Iya nggak tahu. Tapi ada yang ketahuan. Nah itu. Tapi poin sama kan? Semen Padang dirugikan soal wasit. Sama pcs. Bukan soal Sriwijaya lawan Semen Padang main di Sriwijaya. Jadi ada gul gitu. Dia nulir. Dia nulir. Protes lah ke wasit. ke PSSI. Oh berarti rupanya dibongkar lah jadi. Head to head jadinya nih ya? Iya. Pertarungannya head to head ya? Oh berarti kita diuntungkan. Iya betul. Kemarin mereka sudah hopeless dua pertandingan lalu. Apalagi pcs.ms kan dua kali itu mainnya dikandang. Lawan Semen Padang dikandang, lawan PSPS Riau dikandang. Tambah Pak Erick Thoyer sibuk. Satu kalah, satu seri. Poinnya satu. Akhirnya jarak poinnya itu 16-13. SMS 16. Seriwijaya 13. Kalau mereka menang semalam, seri. 16-16. Oke. Itu yang kita khawatirkan kemarin ya? Oke. 16-16 dan aturan BL itu itu head. Masalahnya waktu main di teladan. Seri. Seri dua sama. Akhirnya dia masuk. Ini seandainya lah PK-nya diterima Bang. Kan nambah sama nih? Enggak. Enggak lagi. Oh udah? Betul lah ya? Berarti nasib betul lah PSPS-nya ya. Nasib. Persatuan siapa bola main seri ya? Main seri. Seri terus sampai akhir pun seri. Sampai seri ya. Dikandang seri. Itu baru main dua menit semalam. Ya udah, sekebobolan. Ya berarti sama kejadiannya ya? Kayak Siti lawan apa? Siti Luton. 2-0 juga. Kan kalah. Siti unggul. Siti unggul. Siti unggul. 2-0 dulu menang jadi seri. Siti menang jadi seri. Siti menang jadi seri. Tapi PSPS-nya beda enggak? Oh beda ya. Sekala dulu. Dia kalah dulu. Oh anak murah India berarti. Kalah dulu. Baru unggul. Baru diserikan. Hahaha. Sempat menang. Sempat menang. Sempat menang 21. Ini kamu malah mengunggulkan ya? Nah jadi peluang penyisian atau gimana? Empat grup inilah yang lolos ya bang? Semain Padang. Tiga yang lolos. Oh tiga yang lolos. Satu play-off. 12 besar itu. PSMS. Peringkat 3. Peringkat 2 Persiraja. Peringkat pertama Semain Padang. Nah. Mereka nanti akan gabung dengan peringkat 1, 2, 3 dari grup lainnya. Kan 4 grupnya. Berarti 12. Sisanya kemana? Sisanya semuanya. Itu main play-off. Degradasi. Degradasi. Yang degradasi berapa tim? 16 tim. Main 16. 16 tim. Yang degradasi itu. 8. Eh. Enggak. Sorry. Empat ya Pak. Berapa? Empat. Empat. Kalau cuman empatnya yang degradasi. Udah pilih aja urutan keempat ya. Urutan 1, 2, terakhir aja kan bisa. Seharusnya. Seharusnya. Empat. 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 Empat yang degradasi. Dari. 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 Nanti kan yang empat yang dari bawah naik ke atas. Iya dari Liga 3. Dari Liga 3. Dari Liga 3. Empat. Atau kita telepon aja langsung. Berapa nomornya Pak Erik? Jangan. Jangan. Hari aja. Tapi ya itulah. Artinya masih ada secerca harapan nih untuk PSMS. Masih. Kalau PSMS masih ada secerca harapan untuk lolos ke Diga 1. Tapi. Apa tapinya. Sekarang yang jadi. Dipilih berapa orang? Dua. Tiga. Tiga. Nanti yang lolos semifinal. Di adu lagi. Berarti ini dibagi grup lagi nanti Pak? Bagi grup lagi. Bagi grup. Bagi. Dua mungkin ya. Dua grup. Dua grup. Nanti ambil langsung semifinal kan. Satu dua. Satu dua ya. Satu dua. Di final itu masuk. Tiga masuk. Tiga masuk. Masuk. Kalau peluang menurut abang lah. Gimana nih di dua belas besar PSMS. Kalau dengan materi. Dengan performa yang kayak gini Mas. Berat. Kalau menurutku berat. Berat ya? Berat. Yang kuat selain di pol kita lah. Pol sebelah itu yang kuat apa aja itu Bang? Ada Bekasi kuat. Bekasi. Malut United kuat. Malut ya. Malut. Malut Utara. Malut Utara. Dari sana. Ya kalau gak salah. Persipuran curah ya? Persipuran ancur. Turunannya katanya ya? Persela pun bagus. Sia Persela lama. Persela ya. Lepuk-lepuk besar itu lah ya. Yalah semoga lah. SMS aja sama Semen Padang. Kalah di kandang sendiri kan. Karena dibantu itu mungkin. Dibantu apa tuh? Yang Semen Padang nuntut Sriwijaya. Mungkin ada balas budi. SMS kan orang kayak gitu. Bisa jadi. Kasih angin dulu kali ya. Kasih angin dulu. Tapi rawan juga. Kalau cuma kayak gitu aja kalah. Mana Liga 1 nanti. Mau promos Liga 1. Di Liga 1 kan beda lagi nanti. Sponsor yang masuk. Bukan makanya nih. Mau menuju Liga 1 nya. Lawan Semen Padang aja. Di penyisian aja. Udah kalah gitu. Harusnya kan kualitasnya. Pelatihnya antara pemainnya itu masih kurang. Kalau memang betul jago udah kayak Semen Padang lah. Langsung peringkat 1. Itu. Karena gini. Cuma sekali kekalahan juga. Kalau PSMS peringkat 1 terus nanti. Kejadian lagi. Belang lagi ya. Makanya. Emang udah tradisi PSMS tuh. Bahkan. Tradisi PSMS solos ya. Malam lagi PSMS. Kungkarma. 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 Asal peringkat 1 pasti. Bubar. Bubar. Kompetisinya yang bubar. Berarti ada ini. Apa namanya itu istilahnya. Kutukan. Kutukan. Dan buah larangan yang dimakan. Iya. PSMS kalau udah mau. Melolos 16 besar. Pasti selalu di Juntando aja. Enggak itu perlu diinvestigasi tuh. Ditelusuri tuh. Apa yang menyebabkan ini. Nah. Di 12 besar bang nanti. Boleh suite pemain atau. Penambahan. Sepertinya boleh. Perubahan pemain boleh tuh. Harusnya enggak boleh. Harusnya enggak boleh. Harusnya enggak boleh lah. Kompetisi lanjutan kok. Bayangannya coba. Misalnya udah enggak lolos. Tiba-tiba masuk ke. Tim. Yang lolos. Kan jadi. Double dia kan. Artinya dia. Dapat amunisi baru ya. Ibaratnya dapat. Kuatan baru. Enggak tahu juga. Kita kan. Iya. Perubahan berubah. Tapi kenapa. Jadwal kompetisi itu. Enggak. Pernah sama dengan. Liga Internasional bang. Udah dibahas gitu. Belum kali kita bahasnya. Karena itu sudah. Aku belum. Aku belum. Apa karena terbentur dengan. Jadwal Ramadan itu. Enggak. Enggak ya. Kita bilang. Format Liga 2 ini. Enggak. Standar Internasional. Enggak. Masa ada. Masih ada lagi. Pake. Penyisian kun. Penyisian kun. Penal. Iya betul. Enggak ada lagi. Ini turnamen. Kalau model gini. Ini turnamen. Sistem Ron Robbins. Sementara. Liga-Liga. Sudah Liga memang. Pokoknya nilai tertinggi. Dia lah yang juara. Yang tertinggi. Juara. Satu. Dua. Tiga. Masuk Liga Champion. Tiga. Sudah jelas semua. Paling bawah. Biasanya kalau Inggris kita ambil lah ya. 18, 19, 20 itu tuh. Regerasi. Tapi ngomong-ngomong. Proses seperti itu bang. Berdasarkan nilai tertinggi. Abang pernah dengar gak ada perubahan bakal. Yang terjadi di Liga Champion. Terkait dengan sistem apa itu. Perhitungannya. Jadi grupnya udah gak 8. Kelompok lagi kan. Dia bagi beberapa. Dua kalau gak salahnya. Dua. 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 Dua klasmen. Dua klasmen. Betul. Jadi dia kayak di. Copy paste dengan Liga. Kehitungan Liga ya. Tapi itu kan turnamen. Itu kan turnamen. Cemen kan turnamen. Iya. Cuman masalahnya kan. Bakalakan nada berlaku. Yaitu tadi. Sistem Home Away itu gak ada lagi bang. Iya. Jadi semua tim di pertandingan. Iya. Kalau menurut Abang. Kira-kira. Lebih seru. Lebih seru. Lebih seru. Lebih seru dia. Lebih seru dia. Nanti penontonnya gak ada. Nanti penontonnya gak ada. Nanti memang bergurut. Abis ini. Ini cuman dua aja kan. Iya dah. Jadi total kalau gak salah yang kubaca itu 32 tim selama ini Liga Champion kan bang. 36 jadi. Jadi ditambah empat. Tambah empat. 36. Nah posisinya bukan lagi. Kalau Liga Champion kan 8. Ini udah dua. Yang akan di. Di ujitan. 36 berarti 18-18. Ya sama kayak Liga lah. Kompetisi Liga Internasional. Nah makanya itu. Sementara PSMS ataupun Liga Indonesia tidak menerapkan pola. Seperti itu kan. Malah disisipkannya yang semi turnamennya kan bang. Semi turnamen. Ya tapi terus berubah lah kita lihat juga. Ini pun belum. Belum. Belum duduk. Duduklah di posisinya. Padahal sebelum-sebelumnya itu udah sempat dibuat juga itu. Dibagi wilayah timur sama barat. Barat ya. Memang tuh bubar. Gara-gara pandemnya. Gara-gara PSMS. Bukan. Enggak gara-gara pandemi kemarin. Apa kalau Liga 2. Liga 2 nya terlalu banyak ya kalau satu. Dibikin kayak Liga 1. Makanya kayaknya. Mungkin ini kan. Tahun ini mungkin diambil sikit. Diambil tiga. Baru tahun ini diambil lah. Dibuatlah dua grup. Liga 1 langsung lolos. Ke Liga 1 gitu. Tujuannya itu mengurangi jumlah tim di Liga 2. Permasalahannya. Bisa dibuat jadi satu. Satu klasmen. Permasalahan di Indonesia wilayah itu jauh-jauh. Jauh-jauh. Makanya kan kemarin dibuat juga wilayah timur, wilayah bayar. Barat. Untuk mengefisiensi mungkin transportasi. Dijadikan satu. Justru itulah yang gak efisiensi. Kenapa? Dijadikan satu itu. Dijadikan satu. Tapi di satu daerah itu kan sempat itu kan. Poruma Medan itu kan. Tapi kalau makin sikit jumlah Liga 2-nya. Apa klub-klubnya itu. Subsidinya makin besar. Pasti dikasih PSSI. Misalnya satu miliar kali lah. 24 tim jadi 24 miliar lah untuk Liga 2 kan. Untuk operasional kan lumayan juga tuh. Satu miliar dalam satu kompetisi. Gaji gak temakan. Gaji gak temakan. Gaji gak temakan. Kalau untuk terbang sana keluar sini bisa lah. Ditambah lagi sponsor kan agak susah kita di Indonesia ini. Untuk glub-glub nih. Liga 1 ya agak susah. Apalagi Liga 2. Kalau Liga 3 mungkin adalah bantuan dari. Pemerintah. Pemerintah keempat kan. Mudah-mudahan lah dapat rambungan yang. Mantap ya kan. Seperti Liga-Liga Dunia. Jadi. Selamatlah PSSI. Kalau Pak Eri berbicara itu terpesona. Terpesona ya Pak. Jadi terpesona ya. Gini-gini. 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 Kawan satu gini-gini dulu. Satu gini-gini. Satu gini-gini. Itu makanya gak pakai apa ya. Gak pakai podium ya. Gak pakai podium. Gak takut. Tapi itu trauma. Trauma ya. Sekarang kan itu urusan dia lah. Orang dia yang punya hajatan kok. Terus hati dia lah. Sorry ya. Gitu lah ya. Sorry ya. Sorry ya. Saya gak takut. Bung Ramon. Bung Ramon. Bung Ramon. Bung Ramon. Bung Ramon. Bung Ramon. Jadi posisi. Liga champion lah. Tunggu. Tadi yang ini sudah selesai ya Pak. PSM sudah oke lah. Artinya harapan kita. Kayaknya Januari. Dimulai. Karena cuman gak tau juga. Kadang nanti dibuat 6 Januari. Tiba-tiba berubah lagi. Dua minggu lagi. Piala Asia. Piala Asia. Piala Asia. Piala Asia. Kalau Liga 2 kan gak mau pengaruh-pengaruh kali. Piala Asia. Mumpung lagi libur Liga 1 nya. Mainkan aja Liga 2. Bisa jadi gitu. Jadi stadionnya bisa dipakai. Mudah mudah. Posisi. Stadion telahnya udah renov ya. Sudah. Mungkin 2025 baru selesai. Sepertinya. 2025? Ya setahun nanti gitu. Jadi apa? Old Trafford. Gambaran tuh. Katanya jadi Old Trafford. Oh mantap. Stadion Teladan yang sekarang. Itu sama dengan Old Trafford tahun 1902. Iya. Sama. Ketika dilihat dari atas kan. Sama. Jadi aku. Tapi bukan Old Trafford sekarang. Sebenarnya masih 2002. Masih 2002. Jadi. Jadi kita cerita-cerita ini ya. Seru-seruan aja ya bang. Ini. Kutanti masing-masing punya pengalaman. Aku pernah pengalaman di Teladan. Gak nonton bola itu bang. Jadi. Lagi ada acara besar itu. Jadi kan ada. Tribun yang di depan kan. Seberang Tribun Utama kan ada. Tribun apa tuh? Selatan ya. Tribun Timur. Tribun Timur. Jadi naik lagu ke atas bang. Ya ampun bang. Banyak kali. Segepok-segepok aku cuma. Apa namanya. Karet-karet. Bukan. Ampas-ampas manusia disitu. Manusia? Iya. Gawat kali. Ih. Trauma aku disitu. Cuman itulah. Memang disitu Tribunnya murah ya. Yang di Timur. Yang paling. Di depan utama bang. Murah disitu. Dengok. Luar biasa memang. Buang hajit disitu orang. Di situ. Mama masuk pas belum tertutup kan. Kapan itu bang? Ada waktu setahun yang lalu lah. Berarti udah tertutup. Sebelum tertutup. Sebelum tertutup. Tempat sampah lagi. Sebelum itu kan berarti proses itu. Iya. Usuali gitu loh. Gak berarti kalau ada kek. Sampai itu ada. Berarti kan bebas sekali. Eh. Masalahnya gak ada ya. Mau duduk di atas, Mak. Gak orang pintunya gak tertutup kok. Oh pintu kamar mandinya ya. Bukan. Pintu stadionnya gak tertutup. Yang sebelah sana. Yang di belakang. Sedang tidak ada kompetisi ya. Sedang tidak ada turnamen misalnya. Oh. Berarti bukan buang hajat itu. Pas ada permainan itu ya. Gak lah. Orang-orang luar itu. Pantes lah. Jadi malah-malah mungkin sesak kan. Sesak ya. Tembakkan aja juga. Buka pintu teladan masuk. Keluarkan disitu. Artinya artinya. Kalaupun sananya bos-bos negara atau pemerintah kota nih. Naingok ke atas. Kan miris kan. Miris lah. Belum lagi masuk kamar mandinya itu. Gauknya cemana. Ini toilet terbuka ini. Itulah yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Cocok lah direpitalitasi. Cocok. Cocok. Kalau menurut itu cocok. Kalau bisa dibuatkan komitmen kerjasama dengan pihak swasta. Betul lah Pak? Orang-orang kadang banyak juga yang berpikiran agak apa ya. Kalau dibilang kuno nanti marah-marah. Marah. Tapi memang iya. Banyak. Jadi memang yang dilakukan pemerintah kalau memang apa ya. Kalau memang untuk perbaikan kan pasti terganggu lah sedikit. Aktivitas. Iya. Kayak misalnya perbaikan jalannya. Pasti nanti akan. Pasti ada macem. Pasti apa. Tapi kan pandangan kita kan kedepan. Memang. Memang. Memang ya. Ada sisi kesalahannya. Pro kontra. Sisi kesalahannya ya mungkin. Lampak. Teknis. Belum lagi jemping-jemping licin-licin nanti kemudian. Mesti dibuka. Dibuka. Daman. Jadi misalnya. Harusnya pekerjaan itu. Normalnya itu. Sebulan lah kita bilang. Sebulan. Bisa jadi tiga bulan. Nah itu salahnya disitu. Nah tapi kalau perbaikan mau. Repitalisasi itu harus dilakukan. Terhadap misalnya. Itu kan dari PON ketiga ya. PON ketiga disitu. PON ketiga disini kok bayangin lah PON ketiga. Tahun berapa tuh? Sekarang PON entah yang keberapapun aku lupa. 60. Tahun tahun 60-an ya. 60-an artinya itu udah setengah amat lebih. Stadion itu. Bayangin lah. Stadionnya. Dengan Old Trafford itu sama. Tapi Old Trafford tahun 1902. Bukan Old Trafford sekarang. Pas. Pasis dari atas. Karena model-model zaman dulu itu. Model kayak gitu semua. Sama kayak bangun masjid pun kayaknya hampir-hampir sama juga. Dengan trendseternya yang di Harap ya kan. Kalau sekarang kan ke Turki-Turkian kan semuanya ya. Ah, ke Turki-Turkian. Masjid kan. Masjid agung kita pun ke Turki-Turkian kan. Oh iya Allah Allah. Osmani ya. Sekarang ke Old Trafford, Old Trafford. Nah tapi bang kita agak jauh mata memandang lah ini ya kan bang. Kalau di Medan kita lihat lah. Fasilitas olahraga itu kan sekarang lagi di revitalisasi kan. Mengenai PON abang gimana? Ada tanggapan kan? Bilam lah kawannya tuh. Sering pakai baju itu. PON di Sumut gimana? PON di Sumut kayaknya udah mulai ada penggunaan di Sumut Sports Center yang dipancing. Udah mulai, udah mulai. Lapangan pucalnya kayaknya udah ditutup, lagi renovasi juga. Udah nggak dipakai lagi ya? Bisa dipakai bang. Termasuk yang di apa ya? Yang di utamanya ya? Stadion utama nanti untuk PON. Itu juga udah mulai dicehet. Yang gedung serbaguna itu. Itu juga udah dicehet. Nah di sana belum. Malah yang dibangun tak. Lapangan apanya gitu yang dibangun. Tapi kok tengok memang udah ada gerakan pembangunan di sana. Ya. Lagi ada. Lagi perkembangan itu. Lagi dikerjain. Cuman ada beberapa video pun nggak jelas ini. Sama tetangga kita sebelah. Sama juga. Apapun belum ada. Tetangga sebelah itu. Makanya. Disibukan sama ini. Sama kita. Sama pungusi. Sama pungusi. Sama pungusi. Udah makin banyak datang. Tadi kami baca apa? Mamak baca apa tuh? Orangnya. Yang di kolam apa tuh? Iya. Bisa mbak Udah. Gua ngajak. Orang. Ini dicara rampas tadi. Dicara rampas tadi pak. Apa nggak ngamuk bapak itu datuk itu? Di mana? Di Aceh? Tengku. Tengku itu ngamuk. Gua ngamuk lah. Tengku itu di pinggir itu dibangunnya lah tenda. Untuk pungusi. Cuman ada usahanya. Tambah udang. Datang kawan-kawan ini. Ditambah udang itu buang ngajaknya pak. Astagfirullah. Ngamuk. Ngamuk. Dihancurkannya lah. Dihancurkannya semua. Jadi. Jadi niat baik. Terakhir. Jadi ini ya. Nggak bisa dikasih hati tuh. Udah lah. Bawa air tengah kambung. Pemerintah yang sekarang gantung-gantung. Antara munambung dan nggak ya. Iya. Karena tingkah mereka itu. Kayaknya menolak. Pak Jokowi sudah bilang ke Pak Mahfud kan. Mahfud suruh selesaikan. Ini harus sudah di stop. Kalau yang sudah datang ya udah lah. Cuman datang. Cuman kita stop orang datang ngidim-diam. Australia kok bisa. Datang ngidim-diam tengah. Kita arahkanlah anginnya. Iya. Itu 10 mendar. Ganggu aja mon. Mak manusiawi mak. Kemanusiaan ini. Ini nggak manusianya yang rata. Nggak ada otak. Gini. Nah itulah yang bikin bimbangnya itu. Faktor hamnya itu juga. Iya. Ada hubungannya. Tapi sekitanya. Ada hubungannya. Ini orangnya ini kan sudah di. Apa ya. Ada bantuan dunia untuk mereka. IUNHCR. IUNHCR sudah membantu mereka. Ada uangnya. Bahkan sudah dikasih tempat ya. Di bank landis ya. Dikasih tempat dan dikasih duit. Harus itu. Katanya dia beralasan. Mereka diganggu-ganggu sama para. Pemerintah sempat. Bukan. Apa. Kelompok. Separatis lah. Kelompok mafia lah. Di Bangladesh. Jadi mereka takut di situ. Bekerja. Alasan. Akhirnya lari. Lari. Dan pergi ke Indonesia itu. Bayar loh semua. Bayar. Karena ada Agen yang ditangkap. Ada Agen. Ada Agen. 12 ribu. Apa uang orang itu ya. Laksa itu apa katanya. 20 ribu. Dibayar ke Indonesia. Berapa orang. Sekian. Kan ada wawancaranya. Kenapa datang dari sini. Enak. Kasih makan. Indonesia lagi. Paling ini ya kan. Ramah katanya. Masihnya sih. Kurang katanya. Tadi apa hubungannya. Antara Rohingya dengan ini. Ya artinya. Ada sisi apanya ya. Koneksinya itu dari. Segi apa tadi. Kita mau pas 3 champion. Jadi ke Rohingya. Gak ada orang Rohingya yang main. Gak. Ini ada hubungannya tadi. Tentang Ampas bang. Tentang Ampas. Ampas diteladan tadi. Stadion. Kepon. Ampas. Ampas. Ampas siapa. Makanya kayak ayah bilang lah. Jadilah. Penonton. Penonton. Sporter dan media yang baik. Bagaimana supaya. Timnas itu baik. Sepak bola Indonesia baik. Wartawan. Wartawan. Supporter harus baik. Abang menerjemahkan Wartawan baik itu apa. Betul. Betul. Kalau sampai sekarang. Sekarang. Menyadari Pak Edi itu betul. Kenapa. Satu misalnya. Sekarang kan ribut-ribut naturalisasi. Banyak tuh. Media. Gak usah sebut-sebut media nya lah. Gak usah media-media lokal. Media. Langsung berlangsung. Ada media yang besar. Masional. Gitu. Apa ya. Kalau dibilang istilahnya. Dramatisir. Mendramatisi. Dan juga. Membuat satu. Berita. Yang. Gak benar gitu. Tapi di. Cara pengemasannya bagus. Kalau. Manju ke Dewan Pirs itu gak kena. Ya misalnya kalau kayak. Kevin Dix. Kevin Dix datang begini. Apakah akan menjadi. Dinaturalisasi begini begini. Kalau yang kayak gitu masih positif. Banyak yang lain tuh. Ya cakap-cakap Bung Tawel lah. Dibikin orang itu. Aduh. Melaga-laga gitu. Cakap-cakap. Dari yang pelatih-pelatih. Dari ini. Papua. Oh. Kenapa tidak ada orang Papua. Ada kok orang Papua. Ada lah. Dulu dominan lagi orang ini. Sekarang pun ada kan. Berarti memang. Awal sumber informasi itu. Yang memang harus. Wartawan. Wartawan dan supporter. Supporter. Tapi jangan salah. Gak usah wartawan. Sekarang bisa nyampaikan informasi. Itu kan Astawi sampai marah tuh. Netizen pun bisa menyampaikan informasi. Ya itulah dia. Supporter kan netizen bisa dekat lah. Astawi itu kan sampai. Sampai. Apa ya. Astawi bukan kayak. Arhan misalnya. Atau Sadil yang. Gak mau membalas apa yang disampaikan netizen. Iya. Kalau si. Astawi kan. Rata-rata dibalasnya. Agak-agak panas juga. Ininya. Garen. Atau ini dibalasnya. Waktu. Ternyata. Dia gak dimainkan. Gak dimainkan di klubnya. Greeners kan. Wah. Di Serbu. Cuma netizen. 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 Akunnya klubnya si Astawi. Serbu. Uuh. 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 dan kampungan Kalilah. Uuh gak mau gak main kata ini kan. Ternyata katanya haruslabah кап up kuning. Uuh. Tidak boleh main 2 pertandingan. Ribut. Ya kan. Tanpa udah melihat dulu. Jika beli untuk masalahnya. Kolehudible. Koleh gak mainkan Ausawi begini ya. Kolehnah rekrut dia Lotus supaya tinggi. Tunggu. Itu pake bahasa apa. Bahasa Indonesia man. превisto Heavy. Y YEAH. 40 nyaan disitu. tapi memang informasi ini udah nggak ada lagi yang bisa mengontrol terkait benar baiknya sel kontrol ketika ada berita kita yang kroncek sendiri ya tapi tak ada lagi peran dan fungsi media ada masih ada kan banyak tuh neti apakan warga kan juga nggak bodoh-bodoh sama juga tau dia media yang kredibel sampai ada bahas masalah anturusasi itu merugikan negara sampai habis berapa duit ini kan kalau masyarakat yang mudah terpengaruh berapa sih anggaran naturalisasi gitu ya kan menghabiskan negara katanya tapi ya nggak bisa kita hindari memang jaman-jaman terakhir ini ya jaman-jaman sumber fitnah semua ya kan jadi kalau bahasa-jaman kalau naturalisasi kayaknya udah kita hentikan aja lah apa diskusi udah finish lagi ada selesai keniscayaan kalau mau sekarang kalau kita mau berkembang kalau enggak ya udah gini-gini aja dan kita bukan bukan negara yang ini ya bukan negara yang apa kalau dibilang ya bukan negara yang memang sejak awal itu hebat di siapa bola nggak kayak Jepang ya Jepang berangkat dari kayak gini kan seperti kita Jepang itu beda kayak berhasil misalnya nggak latihan nggak apa-apa orang pemainnya nggak latihan nggak apa-apa skill-skillnya ebot-ebot soalnya Ronaldinho ya Ronaldinho dalam satu minggu persiapan tim timnya main hari minggu misalnya kan Senin sampai Kamis dia nggak ada pada pesta sana pesta sini Jumat dia datang untuk latihan untuk pijat habis pijat tidur di tempat latihan tidurnya hari Sabtu tanjeng baru dia latihan 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 ringan satu lari sini minggu tanjeng sebagai pemain inti nyetak gol berapa bagus kali mainnya hari Senin ngilang lagi itu pemen berajil yang bisa kayak gitu ya emang gen ya gen gen memang DNA nya seperti itu kita kan tidak tapi kalau dibilang bulu tangkis mungkin masih salah DNA kita nggak perlu menaturalisasi pemain bulu tangkis dari sini nggak perlu ya kan kita bisa juga kita bisa menciptakan kita bisa menciptakan malah kita yang dinaturalisasi kan banyak Indonesia banyak dinaturalisasi di tempat lain karena bisa bersaing di sini tapi tidak untuk sepak bola ya sepak bola itu memang punya sepak bola kan punya banyak ini ya harus fisik harus kuat harus ini samanya dengan badminton beda badminton kan nggak ada strengthnya kan nggak ada tekanan press presser fisiknya nggak terlalu dilatih ya nggak harus selalu tinggi main-main yang tinggi-tinggi sedang kan malah bisa disiasati dengan kecepatan kan tapi kalau bola kan nggak bisa nah bola itu kita harus bentuk dari sekarang anak-anak yang sekarang umur-umur 10-12 tahun itu dikasih nutrisi yang bagus supaya nanti besar ini loh pemain Jepang kok tinggi-tinggi sekarang pemain Jepang asli ya tinggi-tinggi 185-190 yang waktu di jaman Kampetai dulu endek ribut kejam ya kan mungkin dulu orang Jepang yang tinggi-tinggi segini kan sekarang kok bisa tinggi-tinggi gitu ini nutrisi yang mereka mereka jalankan itu sejak tahun awal 90 pas di tahun 90 mereka naturalisasi iyalah ada tujuh orang waktu itu pemain sama ke Indonesia sekarang tingkat stunting kecil mereka menikmati hasilnya sekarang sekarang sepul-sepul pada kasih biar bagus-bagus ingat kok tuh punya bayi lagi nak kau sama Minuh sama Minuh udah kaper terus seorang itu dia kaper terus kaper terus kaper terus kaper terus kutip yang terlalu mendramatisir itu apa sebenarnya targetnya nggak tahu biar nggak jadi gitu biar nggak mau biar banyak dapat ini dapat viewer karena kan ada juga tim-tim apa ya bukan tim namanya dia berada di kubu mana ada kubu local pride ada kubu yang iyalah jadi kalau buat jelek kayak gini Pak Tohir gimana posisinya sekarang ya Pak Tohir ya pasti naturalisasi lah naturalisasi ya dia di gerbong itu ya dia ingin cepat jalannya kan naturalisasi ini apa naturalisasi ini adalah jalan cepat sembari kita melakukan ini perbestasi jadi yang harus diperbaiki dalam sepak bola itu kan fisik terus teknik bermain dan sebagainya nah ini yang sekarang di lagi dikemas digodok untuk anak-anak yang muda ya yang umur 12, 13, 15 yang di sini kan nutrisinya dikasih cara main bola yang bagus dikasih tapi kalau kita nunggu anak-anak ini apa nggak tuat puluh tahun lagi ya pastilah investasinya nah sementara kita dan selama 20 tahun ini apa kita babak-babak belur terus iya betul kalau kita babak-babak belur terus ini anak-anak ini makin kejiwaan yang tergantung mentalnya ya mentalnya terganggu kita hancur-hancuran lah diajar jadi kita dikasih lah jalan pintas shortcut ini kalau di komputernya shortcut kan Soalnya diambillah pemain-pemain Naturalisasinya Ini pun sekarang kan beda sama yang sebelumnya Naturalisasinya Sekarang yang punya darah Indonesia Ada darah Indonesia Masih ada garis keturunannya Wadahnya sudah besar-besar Teknik sepak bola dapat Ini lah Syukur-syukur bisa masuk Pihak dunia Amin Amin Kalau tahu Ustaz Uas Ustaz marah ini Amin Nanti pun tasawut pun Gak boleh lagi harus gini ya Gak boleh gini Kalau udah pemilu Kalau udah pemilu ini sakit kepala Makanya yang ampun kemana aku seorang kelemping Gini dia Apa ini kalau gak pecah banget Harus kepal-kepal Tapi kalau kayak gini Kan satu juga Itu bahaya Satu tapi dalam hati dua Tapi memang pemilu Indonesia ini Maha dahsyat ya Maha dahsyat untuk mengkotak-kotak Tapi sebenarnya gak ke situ Arahnya Kesitu juga diarahkan Yang penting menang Amin Amin Nah jadi untuk Apa namanya Liga Untuk tim PSSI Ada yang udah berangkat Belum Nunggu apa lagi Nunggu pesawatnya apa Tanggal 20 atau 21 Katanya Besok ASMR ya Iya lah Enggualam berapa hari lagi Besok 19 Ini tanggal berapa ya Rabu-Rabu Ini 18 Rabu-Rabu Rabu 20 Rabu atau Kamis Gak tahu ya Tapi menurutku Kabar gembira sih ini Dari Eric Toyer Tom Haye katanya Yang akan diproyeksi Untuk tahun depan Yang liburan tuh bang Itu gak jelas Kipindiks 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 liburan Mudah-mudahan lah Tapi kan memang kata Begitu waktu Yakin dia masuk ke Bapak apa Champion itu Langsung dia berangkat ke Jakarta kok katanya Apakah Diam-diam ketemu Sama Pak Eric Kan kita gak tahu Kalau logikaku Gak mungkin dia liburan Karena secepat itu Abis dari Champion itu Katanya dia berangkat ke Jakarta Ada senyap-senyap Sikit tuh Kalau liburan kok ke Jakarta Bapak tak Bali Bok ke Raja Ampat Gitu Atau kemana Kan itu ya Tempat-tempat liburan Ke Sambang Misalnya dia Liga Eropa kan belum libur Aku ditengok di Jakarta Gak ada Gak macet dia Jakarta itu kan bukan Tempat untuk berlibur ya Untuk memang pusat Perekonomian Dan segala macam Kena kalan apa sih Itu enak lah Kalau mau relax kan bukan ke Jakarta Apalagi orang luar negeri Pemain-pemain bola Yang liburannya Ke Bali Hawaii Gitu-gitu lah Kalau ke Indonesia Bisa kan pilihannya Bali Lombok Raja Ampat Mandalika Mandalika mana pula Relax Tegang lah Mandalika Kenapa Tapi nengok orang Balap Balap Enggak lah Kan ada pantenya Pantai Mandalika itu Bagus Objek wisata juga Nyari cacing Cacing warna Cacing warna Nyali namanya Memang satu Telah disayang lah Lombok ini Nyali-nyali Cacingnya warna-warni Sudah siap dipinggarkan Di sana Dikasih Cacing warna Berkira ayam Teletubbies itu Berubah warna Lupa di chat Berubah warna sendiri Dua milu kok berubah Oh jadi itu masih apa ya Belum Belum Tapi kayaknya Diam-diam Gak mau Biasanya PCC Gitu Agak senyap-senyap Buat kejutan Mungkin Kevinnya Gak mau Nanti aja dulu Nanti aja dulu Di ekspos Kita diem-diam aja Pak Erick Misalnya Kevin De Bruy Gak? Gak Jai itu kan sebelumnya Diam-diam tuh Jai Itzis kan Tau-tau Nathan pun juga Tiba-tiba Nonton aja Sama Pak Jokowi aja Sebelum itu Sudah ada Sudah ada proses kan Sudah Oke katanya Baru panggil Erick Koy Ini mungkin juga Kayak gitu Cuma dia aja Mungkin yang agak kebablasan Ngirim-ngirim itu Akhirnya jadilah cewebohan Di Indonesia Oleh media Dan para netizen Makin bertambah nih Ngatulisasi Tapi yang sudah disampaikan Oleh Pak Erick Secara langsung Itu Tom Haye Sama Martin Paez Martin Paez Kipar Kipar Messi Artinya Sepertinya Emil tuh semakin menjauh Semakin menjauh Dari Tim Maslah Teri incaran Kalau si Tayong Memastikan Kalau Emil masuk Akan jadi keeper utama Pastilah Martin pun Kalau masuk Keeper utama Tapi kenapa Dia menghindar Emil Maksudnya Semakin menjauh Karena udah ada Udah ada lagi Keeper Yang udah diambil Pc Oh Yalah Keeper mana itu Martin Paez Dallas FC Dallas FC Yang main di Orang Belanda Orang Belanda Semoga lah Cepat ya Tambah Amunisi Bisa menang Nanti di minimal Lolos Kualifikasi Pial dunia Lohos ke Level 3 Sekalian mau macu juga Untuk para pemain-pemain lokal Supaya bersaing Pemain lokal kita Jago-jago Jadi Ada sementara Pihak itu Termasuk juga Mantan pemain nasional Legend-legend pun juga ada Jadi dia memandang Naturalisasi ini Menghambat Perkembangan lokal Aduh Abang Tandai Bang Dimana rumah ya Bang Udah Abang Tandai Sebenarnya Tidak Enggak lah Naturalisasi itu Justru Membuat Apa ya Semangat Pemain lokal itu Terutama yang adik-adik Bukan Yang sekarang Kalau yang sekarang kan udah mentok sih Yang umur-umur 28 Ya lah Sudah mentok Sudah mentok kemampuannya Tapi yang umur-umur 15 16 Itu kan nutrisinya kan masih bisa dipus Supaya jadu tinggi besar Melihat apa Tengok apa di luar sana Jepang lah Bapak yang kita lihat Jepang lah Itu dulu sebelum di bawah tahun 90-an Itu Sama kita pun bisa kalah Mainkan Ini mulailah masuk Naturalisasi di era awal 90-an Itu Ruy Ramos Wakmar Lopes Siapa lagi banyak-banyak Target mereka Target terdekat mereka 94 Masuk piala dunia Gagal Akhirnya terjadi 98 Dan ketika 98 itu main Naturalisasi yang tinggal dua Lainnya pemain lokal Ya karena udah jadi Ya jadi ya Nakamura Nakamura Nakata Diditoshi Nakata Naka Jiyu Senyura Itu yang main Badannya udah bagus-bagus Kalau sekarang makin gila lagi Sekarang pun masih ada pemain naturalisasinya Dua Keepernya Keeper Jepang itu kan naturalisasi itu Pemen putsalnya kan ada juga Pemen putsalnya itu Jepang Orang Iran Jepang aja Negara yang udah Kita bilang di Asia Bolanya sudah kuat Masih Masih pakai Mengadopsi Kayak gitu kan Dan Ini kan bukan orang lain Masih ada darah kita Ini Indong Belas teran Dia sama kayak artis-artis kita lah Sama kayak Luna Maya Sama kayak Siapa tau Cinta Laura Ya sama lah Kondisi orang ini Beda apanya aja ya Bang Beda Misalnya sama Backgroundnya aja Kestian Morjales Siapa Greg Nockolo Memang bukan bagian dari Indonesia Sebelumnya Tapi sekarang kan bagian Karena istrinya orang kita Anaknya Dia memegang Passport Indonesia Sudah 5 tahun lebih Istrinya orang Indonesia Dia udah bagian dari kita Cuma awal ketika direkrut Bukan Tapi kalau orang-orang ini Yang direkrut Ada loh Mamaknya orang ini Orat Mangun tengok Bapaknya orang Indonesia Orat Mangun tuh namanya Kurang Jawa Apa lagi tuh Kevin Dix pun sebenarnya Orang ini kan Bakar Besi tuh Marganya Orang Ambon Ambon ya Bakar Besi Tempat pemain muda Ya Gak jaminan juga Pemain turunan itu Jadi pemain Timnas Saya rambat Masa takut Lagian pun belum jamin juga Kalau misalnya Pemain natural satu Jadi starting Lada Buktinya Sanjewos aja Dicadang kan Masuk Digantikan Asnawi Asnawi yang masuk Jadi geser posisinya Karena waktu itu Asnawi lebih bagus Lebih fit Percayakan aja Sama yang Betul-betul Ngurus ini Percayakan sama alinya Jaman pun Kalau misalnya Nanti ada yang cedera Inilah ada pelapisnya Kalau misalnya kita banyak Pemain-pemain Lebih enak Jadi pelatih-pelatih Mengukur Pemain-pemainnya Karena kita Sudah di zona nyaman dulu Pemain nasional Di zona jaman Dia diajakan dipanggil Di zona jaman dulu Makanya pemain kita Itu tidak panjang panjang Tunggu-tunggu-tunggu Mama 5-5 ini apa ada Ada nomor 5 Kan kosong Kan itu tidak berani Gini juga Karena nomor 5 ini Nangkap yang ini 5 ini nangkap semua Nangkap semua Tampung semua 1 tangkap 2 tangkap 3 tangkap Tangkap 5 tangkap Masuknya 5 5 tangkap 1 Nomor 4 aja Tidak bisa ditangkapnya Oh iya Oke berarti Harapannya Untuk pemain-pemain Naturalisasi ini Bisa menampilkan ini ya bang Performa Perubahan Performanya Perubahan Menyakibatkan perubahan Mengakibatkan perubahan Ya enggak Dia maju Perubahan untuk menjadi maju Perubahan Indonesia forever Perubahan dulu Baru maju ya Artinya Kayak Satria Baja Hitam Berubah Berubah Maju Oh itu yang iklan apa itu Yang main Itu penting Takeshi Oke Nah kita langsung ke Liga Champion nih bang Oke Tunggu sekali Jadi Tapi memang kalau Gini bang Itu ada psikologis ya bang Ketika orang Seseorang itu berjoget Itu mengidentifikasi Belum masuk Belum masuk Belum masuk Ada lagi Ada lagi Itu kan agak terselah Jadi ketika orang berjoget itu Mengidentifikasikan bahwasannya Gembira Gembira Dia yang kembira Kok dengar cakap dia kan Dia tidak kaku Dia tidak kaku Karena aku mengalami Enggak gini mon Kalau anak sekarang Belanya ajo lah Anak joget Jogetnya kaku mon Orang pun dia jadi Dia aja jadi Dari perjogetan Siapa? Uli Araman Wawan Jadi joget itu? Jadi dia aja Bermula dari perjogetan Gimana dia bisa jadi Kalau tidak dijogetkan? Asing Gini lah memang Enggak nyambung Bukan Boleh Pak Naci Bukan Orang memproduksi Berarti kan dari Suatu pergerakan Gimana orang memproduksi Kalau tidak bergerak Jol mah Bergerak Jangan cerita joget Beda itu joget Joget itu bergerak Aku jalan kan bergerak Itu joget Ya kan secara sistematis Kan ada agak sedikit Unsur pergerakan Yang bergerak Merubah Merubah gayanya itu Jadi joget itu Jadi kita yang bergerak Udah lah Nanti kita kasih Gitu dia Tapi memang kami biarkan aja Iya Oke berarti masuk Bungeri Bungeri Kira-kira Dua jam lagi Enggak lah 15 menit Drawing ya 15 menit Waktu Swiss Hasil kemarin ada yang ini Gak bang Ada yang kejutan gak Gak ada Gak ada ya Gak ada lah L8 kawan Tapi kan ada Gak masuk Iya memang Gak masuk Liga Eropa juga ya Syukur ya seri ya Jemen seri kan Eh kalah ya Kalah Enggak masuk juga Liga Malam Jumat Gak masuk juga Gak masuk juga Jadi ada 8 tim yang masuk Ini Nanti akan 1 Sebentar lagi Sidit 1 itu Arsenal Yes Arsenal Atletico Barca Munceng Munceng Dortmund Real Madrid Sama FC Porto Eh Sociedad Sorry Sociedad Rana Apsal Rana Apsal Rana Apsal Sociedad Ini yang si satu Yang juara-juara grup Nanti Formatnya itu Juara Laun runner up Tapi dikocok banget Dikocok Juara laun Ini masukkan di dalam Klub gak Oh gak ya Diaduk 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 Jadi masuk dalam Pot-pot gitu Tapi Untuk Uncidit yang ke Dua ya Juara dua Itu ada Kopenhagen Kopenhagen itu Dari grup Dari grupnya Kevin Dix Nyingkirkan si Setang Kemudian ada Inter Milan Lagio Inter Milan Masuk ya Lagio masuk Napoli FC Porto FC Porto PSG Kopenhagen PSG Sama PSP Madrid Napoli Berarti Italy Ada tiga 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 Ada tim kejutan Sepanyol Nomor satu Semua Madrid Madrid Barca Sociedad ATM Gak maksudnya ATM Kopenhagen ini Pendatang baru ATM ATM Barca Madrid Sociedad Kopi Iya bang Kopenhagen ini Kayaknya baru Dia ya Maksudnya baru 16 besar 16 besar 16 besar kayaknya Jarak-jarak lah Tapi di Lagian Liga Cemping Liga Cemping Liga Cemping Penyelah yang akan diundi Dan akan dijadikan Yang menarik Ini sekarang Siapa akan menjadi lawan Inter Inter Atau PSG Kenapa Mereka kan Ya Bisa dibilang Mereka sebenarnya Di Port A Mestinya di Port A Mestinya Mestinya Tapi Agak Kalah bersaing Mungkin Inter lagi Bagus-bagus ya Padahalnya Inter lagi Inter lagi Gak bisa dibilang Kadang bagus Kadang bapu Lagi peringkat satu Juga Di peringkat satu Kan Di apa Di Bapu Bapu apa Bapu Lapu Bidu gitu Lampanya Calus Kadang bagus Kadang jelek Kadang bagus Kadang jelek Masuk angin lah Bahasa ini So angin mama Gembong Oke Jadi Apa yang Bisa di Apa Kunyah Mana yang bakalan Big match Big match Mana yang bisa dikategorikan Big match Inter Milan Bisa jumpa Manchester City Bisa jumpa Madrid Tidak kalian bisa jumpa Pinal Kepanggian juga Agak-agak susah Karena Biasanya kan Biasanya Misalnya Tim Spanyol itu Ada dua di seat satu Ada dua di seat dua Jadi Antara mereka Gak bisa ketemu Sama gitu Itali Misalnya Ini Itali kan Tiga nih Itali tiga Tiga-tiga di peringkat dua Semua Mereka gak akan Gak akan ketemu Tapi kalau dua Di peringkat satu Satu nih Hitung-hitungannya Prediksinya gampang Kita bikin Ini gak mungkin ketemu Ini gak mungkin ketemu Tapi jelimet juga Ini semua memungkinkan Ini Semua Karena Liga Inggris pun dua-dua Di pot satu Inggris dua-dua Di pot satu Arsenal sama MC Yang lain di pot empat Apa karena Kejelimetan itu Makan dirubah ini Regulasinya Di dua Di rumah Makin 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 Jelimet Makin Jelimet Ya Di rumah Dia Kedinginan Dia Kedinginan Biasa Alah Nah Berarti Bang Mainnya Dimana Nanti Final Jakabaring Jakabaring Memang betul Gostel Yakin Kelain Pemenangnya Kadang-kadang Kayak gitu Kita Maksudnya Putaran pertama Jadi lolos Maksudnya Stadion itu Sudah ditentukan Jauh-jauh hari Ada salah Bang Bang Erick Gak ada salah Gak ada salah Sebenarnya Gak ada salah Cuma pertanyaan Mama ke Jawa Kita lagi Basport Siapa ketemu Ketemu siapa Tiba-tiba Finalnya Dimana Kita pun terlalu Bas-bas ini Endenya Karena gini Bang Masalah jumpa-jumpa Itu dia bisa Ngatur Bang Semua bisa Diaturnya Kalau masih Proses Makanya Ceritanya Kurang-kurang Ini Terima Berapa Terima Senin Oke Nah Berarti Bang Abang pilih Siapa MC jumpa PSG Yang jadi Perhatian Siapa yang Jumpa Inter Siapa yang Jumpa PSG Apa sih Sesuatu hal Yang menakutkan Dari PSG Dan Inter PSG Klub Kaya Raya Inter juga Prestasinya Inter Sekarang lagi Peringkat 1 Prestasinya ada Dua-dua Adanya Prestasinya ada Rekam jejaknya Ada gitu Terserah orang Mengopini Kenapa Masih Di dalam Kerangka Sepak Bola Ini Dua-dua Itu Tadi Pemimpin Di wilayah Puncak Di kelas Men Posisinya Kan Warnanya Berbeda Dua-duanya Pernah Pemimpin 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 Pernah Jadi juara Pernah Jadi juara Kalau juara Sering Kalilah Orang Ini Itu Presasi Mama Yang apa Yang penting Kita Menghilangkan Orang Selit Joget Joget Selit Orang Bingung Apa 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 yang bisa diperkuat Perkuat Terserah Terserah Penonton Atau tidak bikin Tebas politik Terserah penonton Memilih Memang semua Terserah orang Terserah 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 Penonton Memilih Yang mana Dia mau milih Interminan Silahkan Dia mau milih PSP Silahkan Pak Ganjar Udah pasti Langsung M.U M.U Yang gak ada prestasinya Iy Aduh lah Tahun ini Tahun ini Tahun ini Prestasinya setidaknya gak kalah Dari Liverpool Sering lembah lari Ico champion Ico champion Yang gak sampai mencerat juga Aku buat emosi Kita semuanya Selalu Nya main fisik Pak Prabowo itu AC Milan Berdasarkan usia Buat training kembang Inter Milan AC Milan Dia sama Pak Eri Buat training kembang Di sini Apa Dia PSSI Pesijan Pesijan gak diterima Ya artinya kan M.U Kurang maksimal Maksudnya kita panggil aja Itu Paling tidak Gak usah Gak usah orang itu Tim suksesnya Di sumber Aja lah Untuk Udah Gak Cakap Khusus sepak bola Dikaitkan dengan sepak bola Biar kuas Pak Emon Nanti dia aja Sama tipe yang sama yang kemarin itu Sama Sama kan Belum apa pun Udah Menang lah katanya 1-0 tempat pertama ini Tapi jangan salah Prediksi kita Tepat 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 Salah Semua Tepat 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 Beda-beda Berarti kan ada yang nyangkut Ada yang nyangkut Pasti satu Pasti Itulah Netralitas kami Netralitas Selalu Terdepan Selalu Kira-kira apa yang jumpa Nih Ya Menciti Inter Nih Menciti Inter Pindahulangan Bayar jumpa PSG Seru ya Pokoknya Pindahulangan Atau yang seru ini Madrid PSG Tidak lah Madrid dan PSP aja PSP PSP Padang PSP in Open PSP Padang masih ada pak Apa itu persatuan Sepak Bona Padang Gak ada Buyung Ismu dulu Gak ada lagi Udah jual sati semua lah Apanya Usianya Ijrah semua Ijrah Mana itu Benda-benda PSP Dulu aku ingat Baca berita dulu kan Kompetisi DPC utama Gak teringat aku Kenapa kok ditanya Sama aku Emang aku ketua Ketua PSP Kalau PSP itu Gak awak Persatuan saudara Padang Dia hit me juga Impunan Impunan penjahit Minang Taylor Apa yang gitu Gak ada penjahit Minang Orang Amerika nih Taylor warga orang ini Orang Amerika nih Taylor Ramon Taylor Reza Taylor Gak orang bule Orang Amerika yang pake Nama Taylor Banyak lah Penganyi Taylor Swift Taylor Swift Taylor Swift Taylor Swift Cuma Taylor Elizabeth Taylor Elizabeth Taylor itu Cuma mana inspirasinya bisa Pake nama Taylor Orang Padang itu Putih-putih orang kayak gini Mereka gak pande Canyago gak pande Akhirnya Isi kago Isi kago Padahal Canyago Pak Awawan bilang Orang Padang itu Selangka di depan Bos kita bilang Bang Raymond Selangka di depan Kok bisa Bang Langkah kok kecil Selangka di depan Iya Kami jualan toko Kelontong Bang Raymond jualan sate Selangka di depan Jadi orang beli sate dulu Baru beli Tunggu dia Enggak Bukan Jualannya itu Di alaman toko Rang Itu makanya Selangka di depan Anu Di sini Di sini kopi Di sini Oke lah Udah mau habis Gak terasa bang Iya lah Mudah-mudahan Saya enggak ada yang dibahas Gara-gara Gara-gara Gara Gimana 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 Gak bisa kita pungkiri Bang Sekarang zamannya Zaman Pesta Pora Pesta dari mana Ini kan Demokrasi ini Pesta Demokrasi Pemilu Ada di Biai Kotok Pesta Pastilah Sama yang merapak Kote S Dapat lah Kayak apalah ya Seluruh rakyat Menyambut gembira Seluruh rakyat Seluruh rakyat Menyambut gembira Hak Demokrasi Bahaya nih Dipantau Kita Udah 13.30 Udah Udah mau mulai Drawing Dari Drawing lah Masukkan tuh Tebas politik Mantap tuh Program baru Bagus Enggak Kalau tahan Kita Nanti udah Hantam-hantaman Rangkul-rangkulan Dengar dulu Saya mau bicara Saya mau ngomong Sampah semua Sampah semua Yang penting Madrid Lawan PSG lah Aku doang PSG Biar BAMPE BAPE Lawan Napoli Napoli Pertukaran pemain Eh sorry Apa Transfer pemain Belum ya Januari Januari Musim dingin Betul ya bang Musim dingin Pinter juga Rupa ya Mau ngasai juga Masuk bareng Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum